Pedayung dari Mancanegara ikut ambil bagian dalam kejuaraan Dunia Dayung Junior 2015 di Rio de Janeiro pada Kamis 6 Agustus lalu, yang merupakan tes dayung utama menuju Olimpiade Rio 2016. Pengujian ini tetap diadakan meski sempat ada kekhawatiran akan kontaminasi air di Danau Rodrigo de Freitas, tempat yang sama diadakannya Olimpiade Cabang Dayung 2016. Perairan lepas pantai Atlantik menjadi kotor selama puluhan tahun, dan Rio berjanji mengurangi polusi hingga 80 persen di sekitar teluk, di mana cabang olahraga air berlangsung. Namun riset independen yang dirilis minggu lalu menunjukkan kadar bahaya yang tinggi dari virus dan bakteri. Federasi Dayung Dunia atau VISA melalui situs webnya menunjukkan kesadaran akan riset itu, tetapi menyimpulkan tidak ada resiko tambahan yang signifikan akan kesehatan atlet. Anda harus menghormati dan menerima informasi VISA yang memberitahu kita tentang kualitas air. Dan jelas ini suatu bentuk kekhawatiran bahwa kami tetap ingin atlet kami sehat. Namun, kami mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa jika terjadi kontaminasi, ini tidak akan membahayakan atlet kami. Kami akan memastikan bahwa mereka akan mencuci tangan dan memakai lapisan antara air dan botol, sehingga kami bisa menaruh mereka di dalam tas. Sejauh ini lancar bagi kami. Walaupun ada kekhawatiran soal air, Pedayung berpasangan asal Inggris Rosaline Wilson berkata, ia terkesan akan keindahan yang ditawarkan oleh Rio. Cukup menyenangkan berada di luar sini. Dengan patung Yesus yang melihat ke bawah, ke arah Anda, dan lingkungan cantik seperti ini membuat Anda sulit untuk berfokus pada perlombaan. Tapi sekali Anda masuk ke dalamnya, akan seperti lingkungan lain. Tapi masih sangat kompetitif, hanya sedikit lebih panas dari biasanya. Tapi ini tetap hebat. Olimpiada yang berlangsung akan menjadi meriah di sini. Kejuaraan dunia Dayung Junior 2015 akan berlangsung hingga 9 Agustus, sedangkan Olimpiada 2016 akan dimulai pada Agustus tahun depan.